Sangguru memberi nasihat yang sangat mendalam tentang menjaga etika dan adab sebagai pilar kemanusiaan. Beliau memulai dengan mengingatkan bahwa dalam setiap interaksi, kita harus memiliki rasa hormat yang tulus, bukan hanya dalam tindakan, tapi juga dalam pikiran dan ucapan. Sikap yang baik harus muncul dari niat yang ikhlas, bukan sekadar demi penampilan atau pujian dari orang lain. Pertama, Sangguru menekankan pentingnya berbicara dengan lembut dan sopan. Kata-kata adalah jembatan antara hati dan pikiran kita dengan orang lain. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang penuh kasih dan pengertian, kita tidak hanya menciptakan hubungan yang baik, tetapi juga menjaga kehormatan diri dan orang lain. Kedua, beliau menasihati untuk selalu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dengan penuh perhatian adalah wujud penghormatan yang tinggi kepada orang lain, sekaligus mencerminkan kedewasaan jiwa. Dalam mendengarkan, kita memberikan tempat bagi orang lain untuk didengar dan dihargai, menghindari sifat egois yang hanya ingin didengarkan. Ketiga, Sangguru mengingatkan pentingnya menahan diri dari perasaan kabur. Ketika hati kita ditemui dengan pikiran negatif, kita kehilangan kesempatan untuk melihat kebaikan yang ada pada orang lain. Sangguru menyarankan kita untuk selalu berusaha memahami dan memberikan manfaat dan keraguan kepada sesama. Keempat, beliau mengejarkan agar kita selalu berempati dan peduli pada sesama. Kemanusiaan kita diuji dari sejauh mana kita mampu mengulurkan tangan, baik dalam hal materi maupun emosional. Memahami penderitaan orang lain dan berusaha meringankannya adalah bentuk tertinggi dari adab dan etika yang Sangguru ajarkan. Kelima, Sangguru menegaskan bahwa kita harus menjaga perilaku kita sesuai dengan nilai layanan-layan. Sikap yang baik harus konsisten, baik saat kita terlihat maupun saat tidak ada yang menyaksikan. Kejujuran dalam tindakan adalah cermin dari kemurnian hati. Nasihat Sangguru ini mengingatkan kita bahwa menjaga etika dan adab adalah wujud dari kemurniaan hati. Dan ketika kita semua melakukannya, dunia akan menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis.